Intro Tim Pegasus Polsek Medan Area berhasil menangkap Husni, pelaku pembobol rumah penduduk di Jalan Bromo, Kelurahan Tegal, Sari II Medan Area, Kota Medan. Ke Polsek Medan Area, Kompol Christian Sianturi melalui pelaksana harian Kanit Reskrim, Polsek Medan Area Ibda Syamsul Bahari mengatakan, pelaku ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor 686 pada tanggal 14 Desember 2018. Sejumlah barang bukti seperti cincin 5 gram, 2 buah handphone bermerek Samsung, dompet berisi uang tunai Rp370.000 berhasil digasak pelaku untuk kemudian dijual. Kanit Reskrim, Ibda Syamsul mengatakan hingga saat ini petugas masih mencari dan mengumpulkan informasi di mana pelaku menjual barang bukti hasil curiannya tersebut. Dengan ini, Penirah Eskrim, Polsek Medan Area telah melakukan penangkapan pelaku satu orang pelaku 363 KDH atau rumah dengan didasari dengan laporan atas nama Lipi Erianto, TKP di Jalan Bromo, Gang Santun, Kelurahan Tegal, Sari Mandala, 2 Kecamatan Medan Area. Ini kita dapati tersangka bernama Usni, tersangka ini mungkin warga sudah bersah dengan perbuatan dan pelakunya, ketepatan sepanah-panah itu PNW4 mungkin inilah dia. Kita menerah Eskrim melakukan penangkapan tersangka. Jadi tersangka mengakui perbuatannya karena dia mengaku makanya ditangankan dia ke posisi NDR. Ini pun kita berhasil melakukan penangkapan berdasarkan hasil pengembangan dari CCTV. Setelah kita temukan, kita tandai dengan ciri-ciri pelaku, jadi kita lakukan penangkapan di lapangan. Pasalnya ini penangkapan, Bang? Pasalnya 363 KWH Pidana. Dengan rencaman di bawah, di atas 5 tahun penjara. Bang ini resi tipis, Bang? Kalau itu resi tipis, tidak, tapi dia sudah meresahkan warga sana. Kebetulan ada laporan, maka kita tinggal lanjutin laporan masyarakat disuruh. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.